bismillahirrohmanirrohim hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah meng-create video ini semoga kalian sob youtubeku selalu dalam keadaan sehat walafiat murah rezeki dan selalu berbahagia bersama keluarga amin ya robba amin kali ini hari Rabu pagi jam 03.00 dini hari tanggal 6 September 2023 kalian sob yutubku Mbak Unul ajak jalan-jalan ke pusat jajanan tradisional atau kue-kue basah yang paling terkenal di Surabaya yaitu pusat jajanan tradisional atau kue-kue basah pasar kembang Surabaya pusat jajanan tradisional dan kue-kue basah pasar kembang Surabaya ini merupakan pusat perkulaan kue-kue basah atau kue-kue tradisional murah meriah ini sudah sangat terkenal di wilayah Surabaya dan sekitarnya bahkan di Jawa Timur banyak orang yang datang kemari untuk ulaan kue-kue ini dan untuk dijual kembali dari wilayah barat mulai dari Bangkalan Madura Gresik Bapat Lamongan Bunga dan Tuban dari wilayah timur mulai dari Sidoarjo Tanggulangin Bangil Probolinggo bahkan Pasuruan kalau dari wilayah utara mulai dari Mojokerto Mojosari Jombang Kediri bahkan Blitar sedangkan yang dari wilayah selatan mulai dari Bandaan Singosari sampai Malang rata-rata mereka berangkat pada malam hari dan sampai di Surabaya pada hari ini hari karena pasar jajanan tradisional dan kue-kue basah ini buka mulai pukul 01.00 dan habis atau tutup pada pukul 06.00 banyak para pembeli sangat senang belanja disini karena banyak macam ragamnya kue-kue yang dijual mulai dari lumpur apem lemper lapindo perut ayam koci-kocino kosari ongol-ongol roti kukus lupis kue jujur perut ayam dan lain-lain bahkan ada kue-kue kekinian seperti roti-rotian dengan aneka isian mulai pisang keju coklat flas sosis donat pizza jum-jum dan lain-lain pokoknya lu lengkap dah pasti kalau emak-emak yang mau punya acara butuh kue-kue diajak ke sini pasti senang banget yang penting harus bawa uang yang banyak mau beli apa aja ada tapi buat kalian yang cuma mau jalan-jalan atau cuci mata beli cuma satuan tetap dilayani kok harga eceran dan grosir tetap sama mulai dari harga 1100 sampai dengan 5500 dan kita tidak perlu repot-repot kalau kalian mau ada acara ada juga yang menjual pernah pernik dari kue-kue tersebut misalnya kalian mau membeli memberi hadiah saudara kue-kue disana sudah ada juga penjual nampan atau dus-dus tempat kue yang bagus-bagus dan cocok untuk kita berikan sebagai hadiah pada sanak saudara kita tersebut rata-rata penjualnya adalah UMKM mereka memproduksi sendiri dan dijual langsung di stand mereka sendiri itulah yang menyebabkan kue-kue tersebut bisa dijual murah meriah mereka tidak ambil untung banyak tetapi mereka yang penting bisa menjual dengan kuantitas banyak dan kualitas rasa kue-kuenya sesuai dengan harga yang mereka jual ada harga ada rasa artinya kalau kalian mau pesen makan atau beli kue dengan rasa yang lebih enak di atas rata-rata kalian juga harus membayar lebih tentunya berapa tahun terima kasih 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 Nah setelah kalian capek jalan-jalan dan gulaan Serta lapar nih Jangan lupa mampir untuk mengisi perut dengan menu rumahan ala Surabaya Yang paling terkenal yaitu rawon Yang enak harganya murah dan terjangkau Sesuai kantong posisinya di ujung kanan sebelah barat Yaitu rawon Mbak Enggar Sudah terkenal di seluruh para pembeli yang gulaan dari luar kota Assalamualaikum Assalamualaikum Ayam Oh suiran Kalian mbak Sinten ini Mbak Enggar Mbak Enggar Tak perukut, tekot, tibae Sopi wesen kusop Rawonnya wesen tek Kloter pertama Kloter pertama telat Tapi TNS jawab apa tak tunggu Eh tak tunggu Sudah lama jualan disini mbak Berapa tahun kira-kira Dari mbak Wah dari mbak ya Oh berarti ini tinggalan ya Oh dulu di bawah Bawah Sekarang naik ke atas Berarti berapa puluh tahun ini Lama Lama ya mbak Oh lama Ini menunya apa aja mbak Campur Sop Rawon Nasep-nasep bandeng Ganti-ganti Oh ganti-ganti Kalau shop gitu itu berapa mbak Lihat ikannya Oh lihat ikannya Paling murah berapa 10 ribu 10 ribu Nah itu kalau rawon berapa Sekarang 12 ribu Sekarang 12 ribu Oh iya iya Nah itu aku mau lihat tampilannya itu tadi Ini sampai jam berapa selesainya Pernah 1 Oh sampai siap Oh berarti terus ya Habis Anu Tidak langsung Apa Oh iya Jadi press terus ya Oh gitu Kayaknya ini kok kaget ya Buru sedih dulu senteng Setiap hari habis berapa kilo Nasi apa Nasinya berapa 10 10 kilo Kalau dagingnya 45 45 kilo Woh paling top ini ya Top Mulai buka jam berapa Kemarin saya kesini jam 4 belum buka Jam 4 Jam 4 ya Oh iya aku tak tinggal lagi Hehehe 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 Iya Berarti rawonnya ini Bikin 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 kuahnya terus ya Iya Ya 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 Bikin terus habis masak Habis masak Oh gitu Jadi 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 fresh terus ya Termasuk bandeng Kalau bandeng Berapa Berapa banyak Sehari Cuma 1 kilo Oh cuma Lengkap aja ya Oh yang favorit ini memang Rawonnya Berapa tadi 45 kilo 4 sampai 5 kilo Oke Terima kasih Assalamualaikum 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 Dan ini adalah tampilan dari rawon Mbak Enggar Masar kembang ini Nasi rawon dengan kuah hitam khas bumbu keluar Hitamnya pekat Dan biasanya ada potongan-potongan daging kecil-kecil Tapi ini tidak disini ada 3 irisan gorengan daging empal dan 1 tempe goreng dan saya minta tambah dada telur dan ada sambal dan kecambah atau taugin muda kecil-kecil sebelumnya harganya 11 ribu rupiah dan per hari ini jadi 12 ribu rupiah dari tampilannya aja sudah menyiurkan dan betul tanpa tolah-toleh kiri-kanan makanannya segera kami habiskan dan seperti biasa pak suami kalau gak nambah sambal kurang abdol rasanya pedes sama sambalnya soalnya kurang pedes ba kurang pedes sir maman buah 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 bak buat buah sungguh murah 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 12 ribu biasanya kan 11 ribu murah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton